Intro Irjen Luki Hermawan ini menyampaikan langsung kepada para wartawan di Mahapura Jawa Timur ini bahwa polisi meningkatkan status Vanessa Angel, artis yang selama ini menjadi saksi korban dari kasus prostitusi online ini naik statusnya menjadi tersangka. Ya, Vanessa Angel sekarang berstatus sebagai tersangka tetapi bukan tersangka dalam kasus prostitusi. Vanessa Angel dijerat dengan Undang-Undang ITE pasal 1 ayat 1 yang intinya adalah menyebarkan ataupun mendistribusikan konten-konten elektronik yang itu melanggar keasusilaan. Nah, bukti-bukti yang selama ini diperoleh oleh polisi, ini antara lain adalah bukti-bukti baru yang kemudian menguatkan status untuk meningkatkan status Vanessa Angel menjadi tersangka. Di antaranya, selain sebelumnya sudah ditemukan adanya transaksi antara Vanessa dengan dua muncikari yang saat ini sudah ditahan, kemudian ada juga foto-foto, ataupun kemudian percakapan-percakapan yang berasal dari digital forensik yang dilakukan oleh polisi. Percakapan-percakapan yang intinya adalah menurut Kapolda adalah Vanessa mengeksploitasi dirinya sendiri, menawarkan dirinya kepada muncikari untuk kemudian dicarikan pelanggan dalam konteks prostitusi online. Nah, yang terbaru kemudian polisi baru saja menemukan adanya video yang diduga itu diperankan atau dilakukan oleh Vanessa Angel yang video itu juga berkonten asusila. Nah, video ini menurut polisi atau menurut Kapolda kemudian disebarkan atau diberikan kepada, dari Vanessa diberikan atau disebarkan kepada beberapa orang muncikari. Nah, konteksnya adalah juga konteks polisi menyebut mengeksploitasi dirinya sendiri, kemudian menawarkan kepada para muncikari untuk dicarikan pelanggan dalam konteks prostitusi online. Nah, ini kemudian yang akhirnya menjerat Vanessa dengan pelanggaran undang-undang ITE. Nah, tadi Kapolda juga mengatakan status tersangka Vanessa, seorang saksi korban dalam kasus prostitusi ini mungkin adalah pertama kali terjadi di Indonesia karena selama ini dalam penindakan kasus prostitusi sesuai dengan KUHP, biasanya yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka ini hanya muncikannya saja atau penyedia jasa yang kemudian memanfaatkan atau menerima keuntungan dari adanya proses prostitusi. Sementara pelaku dan kemudian usernya, konsumennya ini tidak, karena memang di KUHP tidak diatur demikian. Nah, Kapolda berharap bahwa ini menjadi semacam jurisprudensi, jadi tidak bahwa status ataupun penetapan sebagai korban yang selalu ada dalam KUHP, dalam setiap penindakan kasus prostitusi ini setidaknya bisa melihat atau bercermin dalam kasus ini. Jadi, seorang pelaku begitu tidak selamanya bisa ditetapkan sebagai saksi saja, tetapi juga dengan melakukan investigasi, melakukan digital forensik terhadap dokumen ataupun terhadap benda-benda elektronik milik orang-orang yang tersangka dalam kasus ini, ini kemudian bisa diperluas, bisa diperlebar lagi, sehingga salah satu contohnya adalah ini, menjadikan seorang pelaku prostitusi menjadi tersangka. Nah, Kapolda tadi juga menegaskan bahwa penetapan sebagai tersangka, Vanessa Angel sebagai tersangka juga sudah dilakukan sebenarnya sudah sejak lama. Polisi memang membidik dia, karena memang menemukan dugaan-dugaan bahwa ada pelanggaran, terutama pelanggaran ITE. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saat Vanessa Angel diperiksa, sampai selama sekitar 9 jam, itu polisi juga sudah menghadirkan beberapa orang. Beberapa orang di luar penyidik polisi. Misalnya, polisi menghadirkan ahli bahasa, kemudian ahli dari hukum agama, lalu juga ahli hukum pidana, yang semuanya menyatakan memang ada pelanggaran, dalam konteks pelanggaran undang-undang ITE ini, yang kemudian menyebabkan Vanessa Angel sebagai tersangka. Nah, saat ini Vanessa Angel masih berada di Jakarta, dan Senin depan, rencananya, polisi akan mengundang Vanessa untuk datang ke Mapolda Jawa Timur ini, untuk memberikan keterangannya dalam statusnya sebagai tersangka. Nah, apakah dia kemudian akan ditahan atau tidak, Kapolda mengatakan itu nanti tergantung dari hasil penyidikan. Sementara itu, satu orang lainnya, yaitu Afrila Sidika, yang juga ditangka bersamaan dengan Vanessa Angel dalam kasus ini, sampai sekarang statusnya masih sebagai saksi korban. Nah, Eva, rencananya juga mulai besok, ini polisi, ini akan terus kemudian mengembangkan kasus prostitusi online ini, dengan mengundang dua orang dari, polisi sendiri sudah menyebut ada 45 nama artis, dan 100 orang model, yang berada dalam daftar yang dimiliki oleh dua orang muncikari, yang saat ini sudah ditangkap. Dua orang di antaranya, itu besok direncanakan akan dipanggil, atau hari ini sudah dikirimkan surat pemanggilan, dan besok seharusnya ada pemanggilan pertama, mereka berdua harus datang ke Mapola, Jawa Timur ini, untuk memberikan keterangan, ataupun dipiksa dalam pasitas sebagai saksi. Nah, dua orang itu berinisial, R dan juga F. F ini adalah mantan finalis Putri Indonesia tahun 2016, kemudian R ini adalah salah satu artis FTV, yang sering ditayangkan di beberapa televisi suasana. Mereka namanya, selain dari 45 artis dan 100 orang model ini, ada di dalam daftar artis-artis dan model yang bisa dipergunakan, ataupun yang juga terlibat dalam prostitusi online, daftarnya dimiliki oleh muncikari-muncikari yang sudah ditangkap polisi. Mereka diharapkan bisa datang besok untuk memberikan keterangannya, karena polisi akan mencari tahu, apakah betul mereka terlibat di sana, nama-nama yang disebut itu memang terlibat di sana, sekaligus juga polisi ingin mengetahui apa yang mereka ketahui, tentang prostitusi online, apakah mereka mengenal dengan tersangka, dua orang, tiga orang ya, muncikari yang saat ini sudah ditangkap, dan lain sebagainya. Ini menurut polisi untuk akan coba membuka tabir tentang prostitusi online, secara lebih komprehensif lagi. Karena menurut polisi, jaringan muncikari, jaringan prostitusi online ini, yang melibatkan, yang juga melibatkan artis ini, cukup masif. Polisi sampai sekarang ini sudah menangkap tiga dari empat muncikari. Tiga sendiri, salah satunya ditangkap kemarin, Jakarta, dan sekarang sudah dalam perjalanan menuju ke Surabaya. Satu lagi buron, dan diharapkan jika keempat-empat muncikari ini kemudian bisa ditangkap, dan bisa diminta keterangan, maka cukup gamblang nanti menurut polisi, bagaimana modus-modus, bagaimana praktek-praktek prostitusi online yang dijalankan oleh para muncikari ini, terhadap para artis. Bagaimana cara mereka merekrut, bagaimana cara penawaran, dan lain sebagainya. Karena polisi juga melihat, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, artinya usernya sendiri juga tidak selamanya orang Indonesia. Lokasinya juga tidak selamanya di Indonesia. Dalam kasus Vanessa Angel, misalnya polisi menemukan bahwa ada transaksi sebanyak 15 kali yang dilakukan oleh Vanessa kepada para muncikari. Termasuk juga dugaan bahwa ada kemudian, lokasinya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga bahkan sampai ke Singapura, dan negara-negara di sekitar Indonesia yang lainnya. Nah ini kemudian diharapkan bisa diungkap sepenuhnya tentang jaringan muncikari ini. Eva. Baiklah, kita tunggu sama-sama sampai kemana kasus ini kemudian akan bergulir dan membuka jaringan prostitusi online yang ada di Indonesia. Rangga Umara melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.